Banyak yang mungkin juga sudah lupa, apalagi generasi-generasi Z, atau generasi kita juga mungkin banyak yang terlupakan bahwasannya Indonesia itu dibangun landasan fondasinya dari berkumpulnya para pemuda 1928 dulu. Nah itulah makna hari ini yang digelorakan di kota Bogor. Untuk konteks kota Bogor, maka kota Bogor di mana para pemudanya ini hampir, maaf ya kalau saya sebut pemuda itu berarti usia-usia 40 ke bawah, itu usia mendominasi komposisi penduduk di kota Bogor dan juga Jawa Barat sebetulnya. 65 persen, hampir 70 persen adalah generasi muda. Itu adalah customer pelayanan publik kita. Oleh karenanya, tentu segala sesuatu yang kita lakukan di kota Bogor harus memperhatikan komposisi ini. Dan dikaitkan dengan itu, maka kita harus bicara karakter. Dalam kebijakan policy making kan, kalau kita melaksanakan kebijakan publik itu harus kita mengetahui kondisi delapan. Salah satu kondisi yang harus kita tahu karakter dari yang akan kita layani. Nah yang kita layani itu kalau 70 persenan anak muda, maka kita juga harus dengan cara, metode, terus target indikator. Keberhasilannya juga harus ditunjukkan sebagian besar lebih berpihak kepada para muda yang lebih banyak tadi. Nah itu yang harus dipahami oleh pengkot Bogor, kejewali kota sampai ke bawah, bahwa customer kita itu sebagian besar lebih banyak karena para orang muda. Meskipun kelihatan di lapangan mungkin yang peduli-peduli yang tua-tua, tapi mereka ini pemilih semua. Mereka ini harus kita layani. Itu masalahnya kan ada tawuran sama geng motor ya? Itu dia, makanya salah satu kan kalau ciri khasnya anak muda ini dengan semangat tinggi, energi tinggi, mencari jati diri, dan lain sebagainya. Pasti ujung-ujungnya adalah konflik emosional dan seperti tawuran, motor-motoran, lain sebagainya. Saya kira di semua kota ada, tapi di kota Bogor kita terus berkoordinasi dengan semua stakeholder, maka di istik, di sekolah-sekolah terus bersosialisasikan, kemudian juga kepolisian terus mengadakan tindakan-tindakan, dan juga masuk ke sekolah-sekolah, ada razi, ada lain sebagainya. Mudah-mudahan hidup kurang. Tantangannya apa? Yang saya lakukan adalah saya harus berbicara dengan P.J. Bupati Kabupaten Bogor, kemudian dengan Tepok, kemudian dengan Cianjur yang berbatasan. Kenapa? Karena ternyata yang ngumpul di kota Bogor ini bukan dari kita. Banyak yang dari luar, tapi berkumpulnya tengah malam, dini hari di kita, di kota Bogor. Nah ini kan memerlukan adanya tidak hanya represif di tengah kota Bogor ketika kejadian, tapi pencegahannya harus sejak dari sumbernya, yaitu dari Kabupaten-Kabupaten Tenaga kita. Jadi itu yang menjadi perhatian kita. Jadi tugasnya Pak Kapolres menindak di dalam, kemudian juga mungkin berkoordinasi dengan kepolisian sekitar, saya juga akan berkoordinasi dengan di kota Kabupaten. Para pemuda, dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 2024 ini, saya mengajak untuk lebih terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, passion sesuai dengan semangatnya, passionnya di mana, dan berkontribusi kepada pembangunan. Salah satu yang paling utama yang terdekat sekarang, berpartisipasilah di dalam pilkada, karena itu langkah kecil pertama, para pemuda berkontribusi kepada pembangunan daerah. Dengan memilih, berarti ikut membangun, kurang lebih begitu. Dan juga jangan mengedepankan hal-hal yang negatif-negatif, seperti tawuran tadi, dan lain sebagainya. Mari kita yang positif sajalah, berorganisasi, event, berkumpul untuk mengadakan usaha-usaha startup, dan lain sebagainya. Saya kira itu lebih positif ya. Banyak di sini salurannya. Saya kira itu. Terima kasih telah menonton!